Kasus aksi cabul anak Kiai Jombang yang di Mas Beki berbuntut panjang. Setelah diamankan pada Kamis 7 Juli, diketahui ada lima simpatisan yang juga ikut diamankan. Mereka diamankan karena menghalangi jalannya penangkapan oleh pihak kepolisian. Tak hanya itu, beredar pula pesan berantai atau broadcast message WhatsApp atau WA. Pesan itu berisi ajakan berdonasi untuk menembus para tersangka beredar. Tak hanya itu, ada pula tulisan yang bernada merendahkan Polri. Pesan tersebut beredar sejak Jumat 8 Juli, sehari setelah Mas Beki diamankan oleh penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrim, Mumpul Dacatim, di Rutan Kelas 1, Surabaya, Madaeng, Sidoarjo. Kasat Treskrim Polres Jombang, AKP Giyadi, Nugraha menegaskan bakal menindak tegas setiap pihak pembuat konten ajakan tersebut. Menurut AKP Giyadi, WA itu menimbulkan pemahaman yang cenderung merendahkan nama baik institusi penegak hukum kepolisian. Pihaknya juga sudah mulai melakukan penyelidikan atas temuan tersebut. Apalagi dalam konten pesan WA tersebut juga dibubuhi sebuah nomor kending yang menjadi sarana menghimpun pendanaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!